hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin oke temen-temen jumpa lagi di channel aku Nindisa Semita di video kali ini aku bakalan share kegiatan aku hari ini jadi langsung aja ini aku mau mulai dulu dengan unboxing karena paket ini tuh baru aja dateng dan itu paket yang udah aku tunggu-tunggu banget karena aku tuh butuh banget ini coba ada yang bisa tebak nggak oke ini aku mau buka dulu ya untuk paketnya ini tuh untuk packagingnya cukup aman banget karena tadi ada bubble wrap terus juga ini masih di dobelin sama kardus temen-temen jadi nggak usah khawatir kalau beli di online shop jangan khawatir bakalan kenapa-kenapa gitu the paketnya karena packagingnya tuh bener-bener aman jadi nggak usah khawatir ya Oke teman-teman jadi ini dia paket yang aku tunggu-tunggu banget karena aku tuh butuh banget aku beli ya rak tudung saji ini tuh rak susun buat tudung saji gitu kenapa aku butuh banget karena aku nggak punya dan aku tuh sering bingung kan kalau misal aku masak udah manteng semua nih aku mau taruh mana tuh aku bingung apalagi dapur aku yang mungil kayak gini aku nggak punya meja makan atau rak khusus buat narok makanan gitu nggak punya ya jadi aku order aja disini nah ini tuh aku beli yang empat susun ya sebenarnya ada yang lima susun sama empat susun tapi karena aku pilih yang empat susun aja karena aku rasa yang empat susun itu udah cukup buat aku ya udah akhirnya aku beli ini dan itu ada dua warna ya ada warna hijau sama ada warna putih dan karena aku tuh suka warna putih pink jadi aku pilihnya tuh yang warna putih aja Nah ini pasti beli itu belum kesusun ya tapi tenang aja untuk rakitnya tuh gampang banget dan juga udah ada petunjuknya teman-teman jadi nggak usah khawatir panik atau gimana gitu untuk susunnya susah atau gimana karena ini tuh bener-bener gampang banget untuk rakitnya Nah untuk ukuran diameter raknya ini tuh kurang lebih 24-25 cm ya dan untuk tingginya yang empat susun itu tingginya sekitar 39 cm dan kalau yang lima susun itu sekitar 49 cm untuk tingginya Nah ada banyak keunggulan dari produk ini Nah untuk yang pertama tentunya dia itu hemat ruang ya raknya tuh sangat efisien banget untuk nyimpen makanan terus yang kedua itu juga tudung salcinya itu kan bertingkat nih ya jadi bisa menyimpan beraneka ragam jenis makanan jadi masakan tuh bisa disimpan disini jadi biar meja makannya tuh rapi terus yang ketiga ini juga mampu menjaga kehangatan makanan yang disajikan dan juga yang penting nih melindungi makanan dari debu dan juga serangga apalagi lalat ya membaya banget kan buat kesehatan terus yang keempat didesain dengan rak bulat yang lebar dan tutupnya tuh transparan gunanya apa biar memudahkan kita untuk memilih makanan terus yang kelima nih ya berbahan plastik yang aman digunakan untuk makanan berkualitas jangga panjang dan juga mudah dibersihkan Nah buat temen-temen yang pengen samaan juga bisa banget ya dibeli temen-temen tinggal aja nih kunjungi toko Goto Living di marketplace Shopee Tokopedia blibli Zalora ataupun Lazada Nah tinggal dicari aja Goto foodtruck Armen 4s atau 5s dan lanjutkan aja di proses pembayarannya atau teman-teman bisa langsung cek aja linknya di description box aku ya Nah untuk unboxingnya udah kelar nih sekarang lanjut temenin aku buat masak ya jadi aku hari ini mau masak simple dan juga ngabisin stok yang ada di kulkas jadi itu kan weekend ya aku masaknya tuh aku bikin videonya tuh pas weekend kemarin ya temen-temen dan itu tinggal ada kacang panjang wortel cabainya aja ini tinggal segini ya udah nggak papa sama aku ada stok sayap di kulkas sama ini ada tahu ya udah aku mau masak aja tahunya ini mau aku oseng-oseng pakai kacang panjang terus sama wortel juga ya terus aku juga mau bikin sayap balado pedas gitu Nah untuk ayam pedasnya tuh favorit aku banget Nah kalau oseng-oseng kacang sepanjangnya menu kesukaan Zimas sama pak suami Oke teman-teman ini tuh aku lagi bikin bumbu halus buat sayap pedasnya sayap bumbu balado pedas atau sayap rica-rica pedas ah pokoknya itulah ya bumbunya gampang cuman pakai cabai keriting cabai rawit bawang merah bawang putih aja di chopper sampai halus Nah aku tuh suka yang teksturnya tuh halus gitu ya jadi ini aku tambahin air juga selain aku tambahin minyak terus aku cop-cop dan hasilnya tuh tekstur yang seperti ini yang aku mau jadi nggak terlalu halus banget nggak terlalu kasar banget soalnya kalau cuman pakai minyak itu kasar tapi kalau ditambahin air dikit dia bisa halus kasar ya pokoknya pas lah ya Oke untuk bumbu merahnya ini mau aku tumis dulu seperti biasa dong ya ya paling mudah-mudahan juga udah pinter-pinter ya masaknya nah ini aku tumis-tumis terus sampai hasim-hasim sampai baunya tuh wangi enak itu baru aku masukkan salam sama lengkuas seharusnya tambahin seri cuman karena aku nggak ada seri di kulkas ya udah aku skip aja terus langsung aja ya ini untuk sayapnya aku masukin ini udah aku cuci loh ya temen-temen ya jadi itu tadi aku udah cuci duluan terus langsung aja aku masukin aku sengaja nggak rebus dulu karena aku pingin kalian kaldu nya tuh ada di sini jadi ya udah nggak papa lama tapi yang penting tuh meresap gitu loh nanti tuh kalau sayap atau ceker tuh biasanya tuh di bumbunya tuh lengket-lengket karamel gitu loh temen-temen dan itu enak banget Oke tuh tadi udah ya udah aku tambahin air juga biar kelah bumbunya tuh meresap baru aku mau lanjutkan dulu untuk oseng-oseng kacang panjangnya untuk oseng-oseng ya gampang dong ya tinggal aja nih cabai keriting terus sama bawang merah bawang putih dan aku nggak pakai cabai rawit karena ini buat anak-anak ya buat anak-anak juga dan nggak pedes ya kan kalau cabai keriting itu kan nggak pedes jadi aku cuma pakai cabai keriting aja biar enak gitu kalau cuma bawang merah bawang putih kayak ada yang kurang gitu jadi harus tetap pakai cabai ya gitu Nah itu tadi kacang panjang udah aku potong-potong pas food prep jadi aku nggak perlu potong-potong terus ini wortelnya aku pakai beberapa ya dikit aja karena ini takut kebanyakan kayak gitulah aku tuh segini tuh satu por maksudnya satu kali masak tuh bisa sampai siang bisa sampai sore loh segitu tuh karena ya yang makan cuman aku anak-anak pas suami kerja sampai malam ya masak aku tuh ya porsinya segitu-gitu aja oke balik lagi ke sayap aku yang super pedas itu tadi aku udah tambahin bumbu-bumbu ya karena yang tadi kan belum aku tambahin nih ini tadi udah aku tambahin gula garam gula jawa sama kecap sama penyedap rasa itu dia bumbunya yang aku pakai cuma itu aja terus aku tutup lagi biarlah itu meresap sampai itu dia mengkaramele gitu untuk kaldunya enak banget pokoknya terus lanjut balik lagi ini pertama aku karena punya tahu dan sayangkan kalau nggak dimasak jadi tahunya aku goreng dulu nanti mau aku campurkan ke oseng-oseng kacang panjangnya dan tahu ini juga salah satu favoritnya si emas kalau ada oseng-oseng si emas tuh suka banget sama tahunya apalagi kuahnya atau apa kuah-kuah yang di gitu yang di oseng-oseng itu masuk merasuk ke tahunya nah emas tuh suka banget yang kayak gitu tuh nah ini aku mau masukkan dulu aku udah mulai proses buat oseng-oseng kacang panjangnya ya terus ini aku juga nggak lupa buat aduk-aduk untuk sayapnya terus kalian nih masak pakai dua ngetungku ya ribet kayak gitu tapi nggak apa-apa cepat mateng terus ini tadi udah semua kan ya tinggal nunggu bumbunya tuh pada meresap aku masak nasi aku masak nasi karena aku cuma bertiga jadi aku masaknya tuh pakai rice cooker mini aja biar porsinya tuh pas buat sehari gitu ya buat bertiga doang sama bocil-bocil lagi terus ini untuk masakan aku udah mateng nih ini dia oseng-oseng kacang panjang tahunya terus juga itu ada sayap pedas sayap rica-rica atau sayap baladuk pedas ya pokoknya itu ya temen-temen terus karena ini aku mau bersih-bersih rumah dulu nih belum langsung mau makan ini aku mau taruh hasil masakan aku diturunk saji yang tadi aku udah unboxing bener-bener kan bermanfaat banget jadi hasil masakan aku tuh kadang aku suka bingung nih mau ditaruh dimana mana aku kan nggak punya tutup nih jadi aku bingung yang aku takutkan itu masakan aku tuh kena lalat kan bahaya banget tuh bisa bikin sakit diare kan apalagi aku punya dua bocil kan ya jadi aku bener-bener butuh banget ini dan itu bener-bener worth it banget bermanfaat banget buat bunda-bunda semuanya apalagi temen-temen yang dapurnya tuh mini mungil kayak aku kayak gini yaudah langsung aja bunda-bunda yang mau samaan mau beli langsung aja cek link official store-nya di description book aku ya oke temen-temen jadi sampai disini dulu ya video aku kali ini thank you for watching see you the next video